Selamat siang, perkenalkan saya Nor dari Nganjur, kegiatan saya sehari-hari bertani. Ini adalah contoh satu pohon cengkeh yang sudah saya rawat dari dulu, yang sekarang menjadi lebat seperti ini, saya disini menggunakan pupuk organik dari GDM, cara pemakaiannya cukup mudah sekali, mari kita coba satu, pertama-tama kita siapkan air kurang lebih 25 liter, setelah itu kita campurkan pupuk organiknya, kira-kira 2 gelas, kita campurkan dalam air, setelah itu kita aduk, aduk sampai merata, diamkan beberapa menit, siapkan wadah lagi, untuk saya memakai wadah seperti ini, dikarenakan keterbatasan, dan juga, untuk mempermudah, sekarang mari kita praktekan, bagaimana cara mengkocor pohon cengkeh, supaya jadi subur, kita tuangkan pupuk tadi, yang dicapur dengan air, di sekitar, pangkal pohon, untuk pupuknya sih, bagus, soalnya, pupuknya tidak berbau, kena tangan pun juga sama, tidak ada bau sama sekali, kurang lebih seperti itu, cara mengkocornya, dan untuk hasilnya, luar biasa sekali, ini saya kasih contoh, cengkehnya, bagus-bagus, berikutnya adalah di aslin級 komentar, kesempatan, Terima kasih.